Intro Dalam beberapa hari terakhir, dunia diguncang serangkaian serangan teror yang terjadi secara berurutan. Pertama, ledakan membung diri di Manchester, Inggris, disusul dengan perhubatan kota Marawi, Filipina oleh ISIS. Dan terakhir, ledakan bom bunuh diri di kampung Melayu Jakarta. Serangan teror tersebut diduga kuat dilakukan oleh ISIS, yang saat ini kekotaan mereka mulai terpecah belah di Syria dan Irak. Menko Polhukam Wiranto bahkan menilai, aksi teror di kampung Melayu memiliki kesamaan karakter dengan aksi bom yang terjadi di Manchester, Arena Inggris. Menurut Wiranto, aksi tersebut bertujuan menunjukkan eksistensi pelaku teror. Dan yang kedua, untuk membuat korban sebesar-besarnya, serta pada akhirnya mengancam eksistensi negara. Sementara untuk mewaspadai perkembangan konsolidasi ISIS di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan, Wiranto mengatakan, Indonesia dan Australia dari awal sudah mewaspadai informasi mengenai pengembangan ISIS yang menggunakan konsep divergensi. Dengan konsep tersebut, ISIS menyebarkan kekuatan ke semua wilayah setelah basis mereka di Syria digempur. Untuk itu, Indonesia dan Australia sepakat untuk menggalang kerjasama yang lebih kuat untuk menetralisir konsolidasi ISIS di sekitar perairan Sulu. Ada pun negara yang akan tergabung dalam kerjasama tersebut, yaitu Indonesia, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Tim Liputan Berita 1 Jakarta Perang lawan terorisme global, itulah topik dialog pagi ini. Dan untuk membahasnya di studio, sudah hadir pakar terorisme sekaligus Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict. Ada Ibu Sidney Jones, apa kabar Ibu Sidney? Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Saya tahu ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa aksi teror yang terjadi di Philippines, kemudian di Manchester, dan juga Indonesia memiliki keterkaitan. Tapi kalau dilihat dari indikator, apakah mengarah ke sana, Ibu Sidney? Saya kira itu memang sulit untuk bilang bahwa ketiga-ketiganya terkait. Karena kalau kita lihat satu aksi seperti di Kampung Melayu, biasanya makan waktu untuk menyediakan satu rencana seperti itu. Tidak bisa dalam 24 jam saja atau 48 jam melakukan. Jadi saya kira tidak mungkin bahwa mereka melihat Manchester dan terus memutuskan untuk melakukan sesuatu. Tapi setidaknya mungkin koordinasi sudah dilakukan di jauh-jauh hari secara momentum biar dilakukan di waktu yang berdekatan misalnya. Bisa, tapi biasanya ada dinamika tersendiri juga. Jadi masih terlalu dini untuk bilang, hanya bahwa sering terjadi bahwa ada seruan sebelum bulan puasa, bulan suci, dari ISIS pusat kepada pengikutnya untuk sekarang saatnya untuk melakukan sesuatu. Jadi kita tahu bahwa tahun lalu ada seruan seperti itu. Mungkin saja ada seruan juga tahun ini. Yang dilakukan di Indonesia, yang di Kampung Melayu kembaraan, yang bilang ini adalah aksi lone wolf gitu ya. Artinya ini kemudian dilakukan oleh, ya walaupun memang mungkin berkelompok, tapi tidak kemudian dilakukan oleh secara masif gitu. Anda melihat ini seperti apa, Bu Sidney? Saya kira konsep lone wolf sering salah ditafsirkan. Dan saya kira hampir tidak ada. Mungkin ada dua, tiga kasus di Indonesia, tapi yang terjadi di Kampung Melayu bukan lone wolf. Karena biasanya konsep itu diterapkan kepada orang yang membaca internet, terus menjadi radikal sendiri, terus memutuskan untuk melakukan sesuatu. Itu lone wolf? Seperti yang terjadi di sini pada tahun 2004, kalau tidak salah waktu, ada orang yang membom Resto Awe di tengah kota. Tetapi di Kampung Melayu, saya kira kelihatannya bahwa dua orang itu dari suatu sel di Bandung yang terkait dengan Jemaah Ancara Daulah atau JAD. Jadi itu bukan lone wolf lagi. Dan itu masih terafiliasi dengan ISIS juga? Ya, orang yang sudah berbayat kepada ISIS. Walaupun kemudian masih terlalu dini bahwa apa yang terjadi di Filipina, Manchester, dan juga Indonesia masih terlalu dini. Oke, terkait dengan apa yang kemudian dilakukan di Indonesia ketika terkait dengan pencegahan aksi terorisme, kita memiliki sistem penanggulangan terorisme ada BNPT, kepolisian, dan juga intelijen. Mengingat pola terorisme yang kemudian kemarin terjadi tidak melibatkan banyak orang dalam hal perencanaan dan lain sebagainya. Apakah ini menurut Anda cukup menyulitkan sistem penanggulangan terorisme di Indonesia sehingga kemudian mungkin intelijen saja tidak bisa membaca kepadanya yang terjadi di Kampung Melayu? Lihat saja Manchester ya, di mana Inggris punya sistem intel yang tercanggih di dunia. Mereka punya alat-alat yang tercanggih di dunia dan masih tetap ada orang yang lolos sampai melakukan aksi yang dahsyat itu. Jadi saya kira jangan melihat bahwa ada kelemahan fatal di dalam sistem intel atau di Indonesia. Lalu apa yang dibaca dari sistem pertahanan antiterorisme yang ada di setiap negara ini oleh teroris yang ini kemudian bisa menjadi satu pintu masuk yang sekiranya tidak mungkin ini kita akan terbaca? Ya, saya kira ada beberapa faktor. Salah satu adalah bahwa sebetulnya resources tidak cukup untuk mengikuti setiap orang yang dicurigai. Adanya keterbatasan itu ya? Ada keterbatasan. Dan saya kira itu juga terasa di Indonesia bahwa memang mereka tahu bahwa misalnya sel Bandung berbahaya. Tapi kalau terdiri dari misalnya 20 orang, apakah sudah cukup manpower dan orang-orang untuk mengikuti 20 orang itu 24 jam? Sama sekali tidak. Ya, artinya apa yang bisa dilakukan oleh sistem antiterorisme kita? Karena dengan sumber daya yang sudah ada, saya kira Densus 88 cukup baik bisa membongkar jaringan-jaringan. Tapi, dan sudah ada banyak rencana yang digagalkan oleh polisi. Hanya pasti ada satu atau dua yang akan keluar. Oke. Dari pola-pola teror yang terjadi di Filipina, Manchester, dan juga Indonesia, apakah ada target-target spesifik yang kemudian mungkin ini ditarget oleh teroris yang ada di Filipina, kemudian di Manchester misalnya saja lebih ke kerumunan orang misalnya, atau di Indonesia yang lebih menyasar ke kepolisian? Ya, saya kira setiap negara dan setiap kelompok ISIS punya target tersendiri. Tapi pada umumnya, target secara umum adalah yang dinamakan Ansur Thaghud, atau polisi dan tentara. Ada juga orang asing yang kerjasama dengan koalisi yang membom dari udara di Syria dan Irak. Biasanya kelompok Syia dan kelompok yang dilihat sebagai murtad atau musyrik. Dan empat kategori itu adalah target. Tapi untuk setiap negara, itu terserah kelompok masing-masing untuk menentukan target yang mana. Di Indonesia sejak tahun 2010, polisi jadi target nomor satu karena polisi dilihat baik sebagai orang yang melindungi negara Thaghud, yang tidak menerapkan syariah. Tapi juga orang-orang yang menangkap atau kadang-kadang menewaskan teman-temannya. Oke, ya seperti yang kemudian disampaikan bahwa memang pola pergerakan atau penyebaran dari paham terorisme lebih mengarah kemudian ke Asia. Bagaimana kita lihat bahwa di perairan Sulu, di Filipina, juga ini menjadi satu basis penyebaran paham terorisme yang kemudian disebarkan oleh ISIS. Sejauh mana ini akhirnya sebaiknya merubah pola pertahanan terhadap terorisme. Artinya mungkin bisa kemudian dilakukan kerjasama lintas negara di Asia, kemudian apakah kepada Filipina, Malaysia, ataupun juga mungkin dengan Australia, ataupun Singapura, seperti apa? Ya, saya kira sekarang ini makin penting bahwa ada kerjasama antara, apalagi Filipina, Malaysia dan Indonesia, di mana jelas bahwa ada WNI di Filipina, ada warga negara Malaysia di Filipina, ada orang yang mau ke Mindanao untuk beli senjata dan lain sebagainya. Tetapi tidak cukup untuk hanya melalui misalnya ASEAN saja. Harus ada orang yang betul-betul punya keahlian, misalnya di Indonesia, tentang kelompok-kelompok di Mindanao, dan keahlian di Filipina tentang jaringan-jaringan teroris di sini. Karena kalau di Filipina, polisi biasanya mengecap semua orang Indonesia sebagai jemaah Islamia, padahal sudah lama JI tidak terlibat dengan kelompok-kelompok garis keras di sana. Ya, artinya ada sebuah ekspertis yang memang betul-betul mengerti terkait dengan lokasi-lokasi itu gitu ya. Oke, ya Bu, sini kita akan lanjutkan. Saya jodoh, kami akan segera kembali.